Sementara dalam undang-undang KPK dikatakan pimpinan KPK adalah kolektif-kolegial. Kalau satu kolektif-kolegial, kita kolega ini kolektif sama-sama dalam mengambil keputusan bersama. Tapi kalau ada satu ketua, itu bisa kemudian, saya kan yang ketua. Ketua itu penentu di season maker dalam satu kelembagaan. Jadi ini sementara ada lima pimpinan. Tidak usah ada wakil, tidak usah ada pake ketua, yang jelas ini pimpinan KPK. Hanya cukup ada satu koordinator saja. Koordinator ini dibagi nanti. Tahun ini si A, tahun depan si B. Habis lima tahun, habis juga untuk lima orang, itu selesailah. Nanti kalau yang ketua, saya kan yang ketua saya yang mimpi di sini nih. Arogan muncul. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam undang-undang bahwa pimpinan itu dalam mengambil keputusan harus bersifat. Kolektif, Kolegial.